Ya, di tengah panasnya gelombang penolakan revisi RUU-KUHP dan RUU-KPK Ketua DPR RI Bambang Susatio meminta mahasiswa mengakhiri aksi unjuk rasa sebab seluruh tuntutan mahasiswa sudah dikabulkan DPR dan pemerintah. Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyayangkan sikap mahasiswa yang gampang emosi dan tidak percaya dengan revisi undang-undang yang akan dikeluarkan anggota DPR. Sudah berarti, rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang lembaga pesantan sudah kami tunda sesuai dengan usul daripada pemerintah. Karena kami menyadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan undang-undang atau menuntaskan undang-undang. Jadi harus bersama-sama. Nah, ketika pemerintah menyampaikan hal itu, maka kami menyambutnya dengan baik dan kita sudah putuskan. Bahwa apa yang kami lakukan di sini juga tidak lain dan tidak bukan mendengar daripada aspirasi yang berkembang di luar sana. Kami melakukan penundaan tidak saja atas usul pemerintah, tapi juga kami memutuskan penundaan atas aspirasi yang kami dengar daripada adik-adik mahasiswa. Kalau saya mendengar teman-teman mahasiswa itu bicara, ini lebih banyak nggak terlalu mengikuti isunya itu apa sih sebetulnya. Kok tiba-tiba marah gitu, ya kan? Padahal kan kemarin juga waktu kontak sekian kan udah dipertemukan sama balek segala macem. Tapi ya disitunya marah-marah kami mosi tidak percaya. Gimana tidak percaya? Kalau kita belum ngomong, baru dua hari umurnya ibarat orang pacaran baru ketemu sebentar udah nggak percaya. Dalini dulu lah, kan ngobrol dulu. Kita tahu ada kebaikan, kan gitu arutnya. Ini udah nggak percaya.